Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Bungendawan, Moto Vlogger Raman Inggris dan Tanpa Permanis Buatan. Di depan kita ini ada motor Aerox 155 ya, yang kecelakaan. Jadi, saya mau sharing, mumpung ada contohnya ya, karena memang susah nyari atau bikin contoh yang kecelakaan. Masa sengaja sekecelakaan dulu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi di sini kelihatan ya, rusaknya itu bagian ini segitiga, disebutnya segitiga, lalu juga asoknya bengkok. Nah, ini secara fisik seperti ini, lalu juga bodinya dan sasisnya ya. Jadi, kira-kira jika kecelakaan seperti ini, apa yang harus diganti? Nah, ini yang utamanya ya, jadi kalau mau enak lagi, mau 100% enak lagi, ya jelas. 100%, sorry, yang rusaknya seperti ini diganti ya, segitiganya seset sama asoknya, lalu rangkanya juga diganti. Nah, tapi kalau misalkan mau, misalkan saya pengen sebagian. Nah, ciri-ciri bahwa motor tersebut bisa sebagian dibenerin. Kan biasanya dialer resmi, katanya identik, harus diganti semua. Nah, kalau di tempat saya, di Yamaha Arena Motor, yang tersebar di tiga lokasi, ada di, kalau di Purwakarta, adanya di Plaret, kalau di Tasik, adanya di Singaparna, lalu kalau di Subang, adanya di Kelijati. Jadi, kalau di tempat saya, jika ada kejadian seperti ini, kita tergantung konsumennya. Cuman, ada yang kita wajibkan, ada juga yang dianggapnya bisa diakalin gitu ya. Yang bisa diakalin, kita pasti diakalin. Cuman, kalau motornya mau enak, saya sarankan, jika seperti ini, segitiga jelas harus diganti ya. Karena kelihatan nih, nah, udah hampir patah gitu kan. Ini bahaya nih, kalau dibenerin, nanti tiba-tiba patah gitu ya. Lalu, biar ngeoleng nanti, ketika di, apa, ketika ditekan gitu, shock breakernya. Nah, sebaiknya sini ganti. Nah, kalau masalah segitiga ya, ini wajib diganti ya. Lalu, asok ganti atau jangan gitu kan. Nah, kalau mau lurus lagi, jika asoknya, asoknya yang ini, shock black terdepan yang bagian stainless ya. Kalau ininya bengkok, saya bilang wajib diganti. Bisa nggak ini dilurusin, diakalin? Bisa, tapi hasilnya tidak akan 100%, bahkan cenderung membahayakan menurut saya. Ada yang istilahnya, kalau di rem gitu ya, suka belok kiri atau belok kanan. Nah, ini gara-garanya. Kalau segitiga, itu identiknya dengan kelurusan shock breaker. Eh, sorry, ban. Ban depan dengan stank. Ini, ngaruhnya gitu ya. Tapi kalau misalkan, asok, asok breaker. Bahasa bengkannya sampai saya lupa ya. Asok ya, ya. Ini yang stainless ini. Jadi kalau ininya bengkok, biasanya kalau di press, itu kalau posisi diam, seolah-olah lurus. Tapi, begitu dipakai, di rem, itu akan kerasa. Mungkin belok kiri atau belok kanan, dibilangnya blokir gitu ya. Nah, ini. Gara-garanya ini. Bisa saja ketika di press, lurus. Motor itu udah lurus gitu. Tapi ketika dipakai, misalkan jadi geo-geo atau misalkan terutama ketika di rem ya. Ketika di rem, ini sangat kerasa banget. Kalau soknya diusahakan, dibenerin. Kalau saya pikir sih, ini nggak terlalu mahal ya. Asok itu, kalau misalkan segitiganya, nggak separah ini. Ini bisa saja. Tidak diganti, tapi di press. Tapi, asoknya tetap harus diganti. Jadi, kalau bengkok segitiganya, nggak separah ini. Tapi ya, ini kan mau patah nih kalau ini. Ini mau patah ya. Tuh. Semoga jelas ya. Kalau segitiganya bengkok, bisa di press. Tapi, lihat dulu. Ininya lurus atau nggak? Melengkung atau nggak nih, asoknya. Kalau asoknya bengkok, ganti aja. Bisa sebelah atau bisa dua-duanya. Kalau segitiga, setahu saya, sepengalaman saya, bisa di press. Tapi yang tidak separah ini. Lalu, bagaimana dengan sasis? Nah, sasis ya. Kalau mau 100% jelas, harus diganti ya. Kalau sasis. Nah, kelihatannya dari mana? Ini dari bodi pun nanti ketika dipasang lagi ya. Ketika dipasang semua, ini nggak rapi. Ada yang misalkan ngebuka atau gimana di sela-sela seperti ini. Itu artinya sasisnya bengkok. Lalu juga secara fisik, kalau yang ini sih kelihatan ya. Kalau yang ini, udah mundur banget ya. Artinya, si komstir itu lebih berdiri ya. Nah, gitu. Kalau misalkan, ini apakah bisa di press atau tidak? Saya bilang bisa. Karena ini tidak rusak istilahnya bengkok yang patah gitu ya. Ini masih bisa. Ini hanya mundur saja. Kekirikirkan juga bisa. Dengan hasil, bisa dikatakan tidak 100% tapi hampir tidak terasa. Saya bilang, tidak akan 100% tetapi jaminannya bisa hampir tidak terasa seperti bekas celaka gitu loh. Kalau sasisnya di press, ya kalau mau benar-benar akurat sih harusnya diganti ya. Nah, jadi kalau misalkan sasis dengan kondisi. Atau misalkan alternatif lainnya, ini asok dengan shock breaker diganti SC. Tapi sasis di press itu, itu juga bisa dikatakan hampir tidak 100% tapi hampir 100% ya. Tapi kalau saya sarankan sih, terutama yang vital itu di segitiga. Di segitiga sama asok ya. Kalau bisa sih, semuanya separah ini gitu ya. Segitiga sama asok diganti, sasisnya di press. Kalau saran saya. Tapi kalau misalkan mau sebagian-sebagian, apakah bisa sementara di press saja dulu. Kalau ini sih segitiga sudah tidak bisa karena memang sudah membuka gitu ya. Seperti mau patah. Segitiganya ganti, mungkin ininya di press. Tapi ya itu tadi. Kalau ininya di press, pasti pas di rem akan terasa gitu. Takutnya ya nanti celaka lagi. Ada istilah motor bekas celaka, biasanya celaka lagi. Karena memang suges ya. Nah, baiknya sih ketika seperti ini, bagian segitiga sama asok minimal ganti gitu. Kalau ininya pecah atau tidak, tidak usah diganti juga. Tidak apa-apa kalau ini. Nah, kalau sasis, mau 100% seperti yang saya bilang tadi, diganti sebaiknya. Tapi kalau mau di press dengan, wah ini kita mau hemat, bisa. Tapi jangan berharap 100% ya. Meskipun di tempat press kita sih bisa hampir tidak terasa. Artinya masih ada sedikit saja sih, apa, ya namanya juga di press ya. Tidak akan seakurat, 100% seperti diganti ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang, bengkel resmi main ganti, enggak juga. Kalau di kita sih tergantung kesepakatan dengan konsumen ya. Jadi ketika masuk ke bengkel kita itu, kita estimasi dulu. Dihitung secara total kalau diganti berapa. Baru nanti ditentukan, budgetnya ada berapa. Cukup tidak untuk diganti semua? Atau sebagian saja, nanti yang vital-vitalnya sih kita sarankan ganti. Biar paling tidak udah habis lumayan besar. Dengan hasil yang tidak mengecewakan gitu. Karena kalau kita paksain diakalin, kenapa bengkel resmi suka menyarankan untuk diganti? Karena takutnya ketika sudah selesai, lalu masih ada kerasa enggak enak, nanti yang disalahin kita. Jadi, dimanapun seperti itu. Jadi kalau misalkan mau sementara saja, sebagian mau diganti sebagian, saya sarankan sih segitiga ganti. Asok harus lurus. Entah itu di-press atau diganti ya. Tapi sebaiknya kalau asok itu dengan segitiga, asok terutama harus diganti kalau bengkok. Jangan di-press. Kalau di-press saya enggak nyaranin. Tapi kalau segitiga, kalau enggak terlalu parah, bisa dilurusin. Balik lagi ke budget juga sih. Balik lagi ke budget juga. Kalau memang budgetnya ada, ya sebaiknya sih diganti ya. Biar benar-benar akurat gitu ya. Nah, apakah kecelakaan seperti ini termasuk bisa digaransi atau enggak? Nah, kalau kecelakaan kan bukan karena cacat pabrik ya. Tapi karena memang kesalahan lendara. Jadi, kecelakaan seperti ini tidak masuk garansi. Untuk lebih lengkapnya, masalah garansi atau masalah asuransi, silakan untuk masalah garansi, bisa kalian ketika service, koordinasi, atau ngobrol, atau sharing dengan chip mekanik. Biar lebih panjang bisa ngobrolnya. Dengan chip mekanik ya. Tapi kalau misalkan masalah asuransi, urusannya dengan leasing. Bukan dengan dealer ya. Kalau bengkel, dealer itu urusannya dengan garansi. Tapi kalau kecelakaan, bukan garansi. Jadi, ini mungkin harus dicatat ya. bahwa ada pertanyaan, apakah motor saya celaka? Mungkin masih garansi. Kalau celaka, di mana-mana juga enggak ada garansi. Ada juga asuransi. Nah, kalau masalah asuransi, ketika kredit, ada perjanjian enggak dengan leasingnya? Bahwa motor tersebut kredit selama 3 tahun, misalkan, termasuk dengan asuransi. Jadi, asuransi juga kan beda-beda ya. Mungkin kalau di motor atau di mobil, di mobil ada namanya all risk. Artinya, segala kerusakan, sekecil apapun diganti, kalau di motor, dulu sih ya, dulu, saya enggak tahu nih, harus tanya dulu ke leasing, makanya kalian juga tanya, ketika kredit motor itu, ketika akad yang suka ditanda tangan-tanda tangan itu, apakah motor tersebut, kalau kehilangan sih ada, ada asuransi ya, kalau kehilangan. Tapi kalau kecelakaan, saya enggak tahu. Kalau dulu, dulu banget ya, dulu banget, ada asuransi, tapi harus celakanya 70% baru diganti. Gitu loh. Gimana cara menghitungnya? Misalkan, motor tersebut harganya 20 juta, nah kurang lebih kita harus, bener ini habis 15 juta, kurang lebih ya, gambarannya mungkin seperti itu. Kurang lebih 70% biayanya, baru itu diganti, kalau dulu. Tapi kalau sekarang, saya enggak tahu nih, kebijakan leasing, apakah berubah atau tidak, apakah motor tersebut, ketika kredit itu, dapat asuransi kecelakaan atau tidak, mungkin kalian bisa tanya langsung ke bagian kredit, atau surveyor, ketika kalian kredit ya. Nah, kalau masalah garansi, sudah jelas bahwa kecelakaan itu tidak ada garansinya, gitu loh. Jadi, kurang lebih seperti itu, buat kalian yang mau tanya lagi, silahkan tulis di kolom komen saja, dan ikuti channel ini dengan cara subscribe dulu, biar nanti kalau ada video baru, atau informasi baru, ada notifikasi. Oke, terima kasih sudah nonton, and bye-bye. selamat menikmati.